Seorang wanita parubaya terekam kamera saat menganiaya anak kecil di depan sebuah ruko, kawasan Jalan Jendral Sudirman, Palemba. Wajah perempuan tersebut dipukul menggunakan tas hingga menangis. Duga pelaku kesal lantaran uang hasil mengemis sang bocah tidak sesuai keinginan. Berbekal video viral tersebut, petugas unit PPA Polres Tabus Palembang langsung mengemankan pelaku termasuk sang bocah yang menjadi korban. Ironisnya, pelaku S45 tahun tak lain merupakan nenek kandung korban TS delapan tahun. Jadi kami langsung mengamankan terduga pelaku penganian terhadap anak dan juga pelaku KDRT. Ini neneknya, neneknya, nenek-nenek kandung dari korban. Kenapa bu, sila cerita bu? Sementara masih akan kami periksa atau interagasi lebih lanjut. Kini petugas PPA Polres Tabus Palembang masih melakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan eksploitasi anak dan penganianyaan. Pelaku pun terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 14 tahun kurungan penjara. Terima kasih telah menonton!